Inilah konsep berbagi ruang hidup antara manusia dan komodo yang sudah berjalan ratusan tahun. Bahkan dengan apa yang dialami Febianto, keluarga ini menolak dipindahkan ke luar pulau. Sebab, menurut kepercayaan orang komodo, mereka lahir dari rahim ibu yang sama. Namun pemerintah dan para penelitinya menganggap populasi 2.000 manusia dan ribuan turis yang datang bisa mengancam kelestarian komodo. Karena tidak mungkin menyingkirkan turis, apalagi yang kaya, maka penduduklah yang harus pindah.